Apa hukum nazor seorang akhwat melalui foto? Mengingat jarak yang cukup jauh. Kalau ada keperluan tidak ada masalah. Karena hukum foto, hukumnya boleh. Kalau memang ada keperluan tidak jadi masalah. Tetapi harus amanah bahwasannya kalau foto tersebut dikirimkan kepada kita. Maka kita cukup melihatnya, bukan disimpan terus, dilihat terus. Karena sesuai dengan kebutuhan. Kemudian lihat-lihat sampai ngiler tidak boleh. Karena para ulama mencaratkan, nazor tidak boleh dengan syahwat. Hanya sekedar ingin lihat. Kalau sudah sampai syahwat tidak boleh, karena dia belum halal bagi kita. Dia belum halal bagi kita. Tapi kalau kita lihat, timbang, melihat terus. Malam-malam meroja. Jangan. Makanya kalau melihat dengan foto pun, kalau bisa lewat orang lain memperlihatkan. Hanya beberapa dia lihat beberapa waktu, kemudian cukup. Maka itu tidak ada masalah insya Allah. Tapi kalau disimpan di hp-nya, dia lihat kapan dia mau. Kalau dia tidak suka, dia kirim ke orang. Mau gak ini? Jangan. Jangan. Kita tidak amanah seperti itu. Maka kalau seperti itu tidak, tidak boleh. Yang lebih baik daripada itu, yang lihat langsung. Kalau memang mungkin, kalau tidak mungkin, kan bisa video call. Bisa video call dengan yang jelas ya. Tapi ini semua tidak memastikan. Yang paling pasti lihat sendiri. Karena saya pernah mengalami kasus. Ini kasus, maksudnya saya teman sendiri. Jadi dia melamar, apa, nadur seorang akhwat. Nadurnya itu pakai skype kalau gak salah. Terus dia gak suka. Lewat skype dia gak suka. Kita bilang, udah, antun melihat aja langsung lah. Begitu melihat langsung, jadi. Jadi, terkadang foto itu bisa memperburuk yang asli, bisa jadi mempercantik yang asli. Maka jangan terpedaya. Jangan terpedaya. Tapi hukum asalnya boleh tadi, kalau memang seberi dengan apa, kebutuhan. Allah ta'ala alam biswa.